Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja ke pokok masalah disini saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara membuat video promosi untuk pendaftaran siswa baru yang nantinya itu untuk di share di medsos, facebook, whatsapp juga bisa diunggah ke youtube hal-hal yang perlu dipersiapkan disini kita harus mempersiapkan naskahnya terlebih dahulu nanti yang akan muncul apa saja setelah itu kita juga harus mempersiapkan materi-materinya ini materi-materinya bisa berupa foto ataupun video dan juga bisa aplikasi yang akan kita gunakan yaitu aplikasi yang sangat umum yaitu powerpoint kita buka powerpointnya ini kita bisa memilih background salah satu tapi kalau tema disini tidak sesuai tidak ada yang sesuai untuk paut misalnya kita pilih saja yang blank presentation ini yang kosong presentasi kosong nah disini backgroundnya bisa kita sesuaikan dengan tema paut otomatis menyesuaikan untuk paut bisa juga kita punya background tersendiri misalnya gedung paut kita ataupun halaman namun jika tidak kita juga bisa mendownload background paut di google kita mencarinya dan itu sangat banyak kita tinggal menuliskan saja kita tinggal menuliskan background paut ataupun wallpaper ataupun apa nah disini misalnya ini ini di atas ribu kita download saja dengan mengklik kanan klik tapi yang kanan klik mouse kanan terus disini pilih shift image kita shift saja nah ini hasil yang tadi kita unduh ini kita kembali ke powerpointnya inilah powerpoint berarti nanti kita membuat slide slide kemudian kita simpan dalam bentuk mp4 atau dalam bentuk video jadi untuk membuat background secara custom atau semau gue itu dengan mengklik kanan klik tapi yang kanan klik mouse kanan pilih format background kemudian disini kita pilih picture or texture file kita klik saja kemudian kita turun ke bawah disini kita pilih file ini file kita klik file kita menuju ke file dimana kita menyimpan background yang kita inginkan nah misalnya background yang tadi kita download yaitu ini kita klik saja ini kita insert nah inilah background sudah masuk sudah berganti menjadi background yang kita inginkan untuk menyesuaikan bagian inilah berarti left sebelah kiri misalnya biar tampak semua kita maju kan begitu juga yang lainnya right jadi nol semua kalau disini kita mau melakukan promosi TK berarti kita bisa menuliskan salam pembuka untuk menyisipkan teks disini kita pilih insert ini kita pilih word art ini kita pilih word art kemudian kita bisa pilih salah satu disini kita langsung tuliskan saja teksnya nah ini kita bisa menggeser sesuka hati kiri kanan atas maupun bawah nah begitu juga bentuk font ini bentuk fontnya bisa diganti sesukanya nah ini misalnya lebarnya bisa disesuaikan besarnya juga bisa disesuaikan sebagian misalnya ini lebih besar begitu juga warna warna bisa keseluruhan dengan mengklik luarnya seperti ini diklik ini warna font ini mau pakai merah begitu juga warna kotaknya kotaknya juga bisa disesuaikan dengan mengklik ini ini selamat datang kita sudah menuliskan teks tapi ini masih diam berarti kalau kita slide show ini dia masih diam agar teks ini kelihatan hidup kita pilih animasi ini kita pilih animasi nah animasi ini juga berlaku untuk teks ataupun objek lainnya misalnya gambar foto ataupun video nah inilah saya contohkan untuk satu ini nanti berlaku untuk semua teks foto maupun video ataupun gambar lainnya nah disini untuk animasi yang muncul adalah utama sedangkan untuk melihat lainnya kita klik panah yang berada di bawah ini kita klik saja nah inilah paling atas entrance berarti dia masuk contohnya seperti ini dia masuk masuk sini nah yang berikutnya adalah emphasis dia cuma bergerak saja bergerak misalnya bergerak yang berikutnya adalah exit berarti jika kita mau mengganti gambar dengan gambar yang lain gambar ini kita keluarkan ini exit macam-macamnya juga tinggal dipilih misalnya saya mau memilih keluar dengan cara ini nah dia keluar itulah berarti yang perlu diperhatikan disini dalam animasi nah itu kita mau memasukkan objek atau kita mau menggerakkan objek disini atau kita mau mengeluarkan objek karena mau berganti dengan objek berikutnya masuk bergerak keluar tinggal pilih salah satu ataupun lebih dari satu saya contohkan ini adalah masuk terlebih dahulu dengan cara naik dia seperti ini pengaturan animasi ini nah disini jika dia masuk ini ada dari bawah dari samping dan sebagainya ini tidak perlu diterangkan juga sudah jelas ini misalnya dari samping jika kita mau memberikan lebih dari satu animasi dalam satu objek misalnya objek ini kalau kita klik yang lain dia itu bukan bertambah tapi berganti misalnya ini saya aplikasikan nah dia bergeser kalau kita mengklik yang lain dia bukan bertambah tapi berganti misalnya menjadi ini dia berganti jika kita mau menambah lebih dari aplikasi dalam satu objek ini kita pilih add animation misalnya setelah dia keluar dia turun kita add animation inilah empire yaitu bergerak nah disini bergeraknya bisa berganti warna misalnya nah seperti itu berarti kalau kita aplikasikan atau kita select show nah dia masuk masuk dan berganti warna masuk dan berganti warna sekarang akan kita contohkan memasukkan objek nah disini untuk memasukkan objek gambar misalnya setelah selama datang kemudian keluar gambar gedung sekolahnya nah disini kita insert picture ini kita pilih gambarnya ini sengaja saya pilih semuanya gambar animasi soalnya ini cuma contoh nah ini misalnya gedung sekolahnya adalah ini saya contohkan saja gambar ini sekarang berada di depan selamat datang ini nah saya undo jika kita mau menggeser agar teks selamat datang berada di depannya ini kita klik kita pilih ini send back ini send back berarti dia membawa ke belakang send back nah ini berarti dia sekarang berada di belakang nah sekarang bagaimana cara menggerakkan sebuah objek nah objek ini bisa kita besar kecilkan juga bisa nah ini saya contohkan lagi jadi animasi ini serta yang lainnya itu berlaku untuk semua berarti saya contohkan satu nanti lainnya juga sama saya kasih animasi ini pertama dia animasi masuk masuk masuknya bisa dengan ini misalnya nah seperti itu disini setelah masuk saya akan membuat lagi memperbesar gedung sekolahnya nah berarti kita pilih add animation atau menambah animasi saya klik ini berarti setelah masuk akan saya perbesar gambarnya berarti kita pilih ini dan ini tidak perlu dihapal tapi bisa dicoba coba saja nanti yang paling cocok yang mana jadi tidak perlu menghapal dan dari gambarnya juga sudah kelihatan nah ini ya seperti itu berarti dia setelah masuk kemudian membesar jika di slideshow hasilnya dia ucapan selamat datang kemudian masuk gambar berganti warna gambar rumahnya masuk kemudian membesar nah ini dua contoh objek ini akan saya maksimalkan soalnya nanti untuk berikutnya itu sama nah sekarang mengenai animasi ini pergerakan animasi ini bisa kita munculkan panelnya dengan animation panel berarti kita tahu mana yang lebih dulu berapa waktunya dan sebagainya inilah animation panel kita klik ini inilah animation panelnya nah sedangkan ini format picture dia muncul juga bisa kita buang terlebih dahulu saya sekarang untuk membuang kalau misalnya mengganggu kurang lebar di klik saya cek close untuk memunculkan kembali ini klik agar lebih luas untuk memunculkan kembali klik kanan format picture tapi akan saya hilangkan terlebih dahulu sekarang kita membahas mengenai animation panel ini panel animasi di dalam panel animasi nah disini animasi satu ini animasi satu animasi dua inilah action dari animasi dua berada disini dan seterusnya tombol ini adalah tombol naik turun berarti mana yang akan dimunculkan terlebih dahulu misalnya ini berarti ini adalah muncul dan ganti warna bisa juga ganti warna dulu baru muncul berarti inilah untuk lebih jelas ini yang satu akan saya ubah di animation ini akan saya ubah jadi mentul mentul tool 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 berarti setelah mentul mentul dia ganti warna seperti itu sekarang dari animasi itu kapan munculnya untuk pengaturan ini bisa kita klik di sebelah kanan ini pada dasarnya setiap powerpoint dia itu akan terekskusi jika di klik berarti dia setar on klik enggak di klik dia enggak setar setar misalnya ini saya slideshow saya klik ini seandainya saya tidak menekan klik ataupun tombol yang lainnya dia tetap melekotot bahaya gue menjotok orang gelem muncul lainnya baru kita saya tekan klik ini dia baru muncul itulah pada dasarnya dia start on klik ini saya klik baru muncul saya tekan klik lagi baru muncul berikutnya saya tekan lagi baru muncul berikutnya nah itulah berarti pada dasarnya atau defaultnya dia seperti itu sekarang kita telah satu persatu tentang yang ini dulu kemunculannya disini bisa kita atur menjadi start with previous berarti start dia start berbarengan dengan kemunculannya nah itu bahasa bahasa direct itu seperti itu start on klik berarti start jika di klik start with previous berarti start beserta berbarengan dengan kemunculannya kalau start other previous berarti dia start setelah kemunculan atasnya saya klik yang ini 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 saya klik berarti dia tanpa di klik dia sudah muncul selama datang ini saya coba slide di preview saya tidak menekan klik ini dia muncul dengan sendirinya karena start with previous berarti start bersama dengan kemunculannya muncul bukan mundul sekarang yang berikutnya berarti setelah muncul ini berarti dia muncul ini namun jika kita klik sama start with previous yang ini sama sama start with previous berarti dia berbarengan munculnya berbarengan ini saya ganti saja menjadi saya coba dulu saja berarti kedua-duanya dia muncul dan langsung berganti warna berbarengan dan ini bukan berarti yang benar yang mana yang bagus yang mana ini tinggal selera saja bagusnya mau muncul mana dulu bagaimana munculnya berarti ini mungkin menurut saya dia start after previous berarti dia muncul dulu kalau start with previous dia hijau-hijau sama kuning-kuning rata berarti muncul berbarengan kalau kita ubah menjadi start with previous ini bergeser ke ujung akhir dari hijau ini saya coba berarti start after berarti setelah previous seperti ini berarti dia start hijaunya dulu baru berganti kalau di previous jadi start baru ganti warna ini saya bikin detail soalnya untuk yang lainnya sama persis sebanding ini tinggal objeknya saja yang berubah begitu juga objek kedua berarti objek kedua ini gambar gedung mau bagaimana kita memunculkannya bisa juga disini saya klik ini start with previous berarti start with previous berbarang dengan atasnya selalu dengan atasnya bukan dengan awalnya tapi dengan atasnya berarti dia start with previous dengan atasnya juga bisa start after previous berarti start setelah atasnya begitu juga bawahnya ini mau start after previous menyisipkan text sudah menyisipkan gambar juga sudah sekarang bagaimana jika kita mau menyisipkan suara untuk menyisipkan suara disini pilih insert ini pilih audio ini audio di klik saja disini audio bisa kita memasukkan audio yang sudah ada di komputer kita misalnya kita merekam terlebih dahulu dengan hp ataupun dengan yang lainnya juga bisa kita merekam langsung disini akan saya coba dua-duanya pertama jika kita mau memasukkan dari audio nah ini kita klik saja dari audio kita pilih file kita pilih file ini misalnya audio ini kita klik insert agar tidak kelihatan ini nanti ada kelihatan gambar salon ini bisa ditaruh di luar seperti ini berarti dia tidak muncul di layarnya saya persempit terlebih dahulu ini berarti audio ini tidak muncul di layarnya audio disamping dengan audio yang berupa rekaman kita juga bisa menyisipkan musiknya disini nah misalnya pengiring musik prosesnya sama dengan mengiringi dengan memasukkan dari komputer tadi dari pc cara memasukkan baik suara maupun musik caranya sama berarti ini bisa di klik nah ini suara yang berarti itulah cara memunculkan jika rekaman dari pc ataupun cara memasukkan musik disini proses panelnya juga sama kapan munculnya berapa lama waktunya juga sama ini berarti dia muncul on click juga bisa agar langsung muncul bisa start with previous nah inilah seandainya kita start with previous dia berada disini berarti start berbarengan dengan yang kuning ini berarti dia tidak dari awal agar dia berbarengan dengan yang hijau ini munculnya berarti kita naikkan ke atas dengan menekan panah atas yang ini dia naik berarti dia berbarengan dengan yang hijau seandainya di klik slide show dia akan langsung bersuara kalau tadi menyisipkan suara atau musik sekarang bagaimana kalau kita merekam langsung disini caranya disama insert pada audio ini kita pilih record audio ini record audio disini kita bisa memberi nama juga bisa tidak kalau tidak memberi nama berarti langsung namanya record sound disini adalah waktunya dia berapa menit kita merekam kalau untuk memulai kita tekan ini yang cenil merah ini cenil nya ditekan kita bisa langsung berbicara klik selamat datang di TK Kasih Ibu halo anak-anak apa kabar sehat bukan 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 bapak ibu yang saya hormati jangan lupa daftarkan putra-putri anda di TK Kasih Bunda gurunya cantik-cantik semok dan bahenol itu contohnya untuk selesai kita tekan OK berarti ini sekarang sudah muncul dan proses pengoperasiannya sama pada saat kita memunculkan musik agar tidak kelihatan bisa disembunyikan di sembarang tempat di luar ini juga bisa kita bisa mencoba dulu teks suaranya kita coba selamat datang di TK Kasih Ibu halo anak-anak disini ini volumenya ini volumenya ini volumenya bisa kita keraskan seperti ini kita coba lagi selamat datang di TK Kasih Ibu halo anak-anak apa kabar sehat bukan 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 Bapak Ibu yang saya hormati jangan lupa daftarkan putra-putri Anda di TK Kasih Bunda gurunya cantik-cantik semok dan bahenol itu contohnya untuk selesai kita tekan oke prosesnya sama pada pengoperasian animation panelnya kapan memunculnya berbarengan dengan yang mana itu prosesnya sama malah dari awal berarti dia start with previous terus kita naikkan ke atas seperti ini kita naikkan ke atas berarti dia start bit web close dari tadi kita cuma memasukkan memasukkan sekarang bagaimana kalau mau menghapus animasi ini sebenarnya menghapusnya sangat mudah bisa di klik yang sebelah kiri ini kita pilih remove ini atau diaktifkan saja kita tekan delete dia terhapus jadi jika sebuah animasi mau kita hapus bisa dengan remove maupun dengan menekan delete intinya harus diaktifkan terlebih dahulu atau disorot terlebih dahulu seperti ini untuk penanganan yang lebih mudah objek-objek jangan terkumpul dalam satu slide baik-baik satu atau dua objek saja untuk menuju slide berikutnya dengan mengaktifkan ini kita tinggal mengklik enter maka dia menuju ke slide berikutnya teks ini jika mau dipakai silahkan tapi menurut saya saya hapus saja ini kita kembali ke slide pertama dulu jika background ini mau terpakai di setiap slide background ini kita pilih format background pada bagian bawah ini kita pilih apply to all berarti mengaplikasikan ke semua apply to all apply to all maka disini setiap slide akan berbackround sama seperti ini berbackround sama tapi jika kita mau mengganti background untuk yang berikutnya disini kita bisa memilih file lagi file pada background ini kita mengganti file backgroundnya dengan yang lain misalnya ini ini misalnya ini insert ini background-background ini yang hasil download dari google ini prosesnya sama jika mau memunculkan semua kita tarik sampai 0 begitu juga atasnya tarik sampai 0 kalau mengurangi berarti sebaliknya inilah berlaku untuk slide kedua gambar ini berikutnya kita akan memasukkan video soalnya disini di insert terus disini pilih video kita pilih video video disini kita juga bisa download dari online tapi disini kita mau mengambil dari video yang ada di pc kita klik aja video on my pc kita tentukan lokasi videonya misalnya video ini setelah itu kita insert nah inilah video sudah muncul dan dia layar penuh untuk memperbesar memperkecilnya juga sama seperti ini untuk memplay juga sama disini kalau kita mau mencoba kolumen disini misalnya kita mau mengeraskan berarti hampir sama dengan musik cuma ini ada gambarnya proses kemunculannya pada animasi ini prosesnya sama disini cara masuknya mau dari atas kebawah seperti ini seandainya dimunculkan atau di slideshow khusus untuk slide ini saja berarti slideshow kalau mau mencoba untuk slide ini saja berarti pilih from assurance slide ini dia masih on click berarti kita klik agar muncul untuk membunyikan tekan ini ini berarti versi powerpoint berarti belum versi video berarti untuk membunyikan tekan ini reply disini kita juga mengenal cropping atau memotong untuk memotong disini pilih format atau dengan mendouble click format untuk memotong ini crop cropping itu juga berlaku untuk gambar atau image atau foto kita tinggal potong saja seperti ini misalnya kita potong segini begitu juga sebelah kanannya seperti ini kalau di play seperti itu disamping cropping itu berarti mengcrop areanya disini kita juga bisa memotong durasi video untuk memotong durasi video disini pilih playback ini playback disini ada trim video trim itu memotong trim video klik saja trim video inilah kita bisa memotong pinggirnya kita tentukan mau dari menit keberapa begitu juga akhirnya berarti yang ada di dalam inilah yang terpakai berarti pinggir kiri dan kanan terpotong itu kalau mau memotong namun disini tidak ada fasilitas untuk memotong tengahnya berarti suatu saat kita mau memotong tengahnya berarti kita terpaksa dua kali seperti ini berarti yang terpakai ini yang terpakai yang sebelah kanan kemudian kita copy video tersebut berarti memasukkan ada dua video baru kita potong lagi berarti kita harus memotong dua kali ini kita potong lagi contohnya seperti ini berarti potongan pertama potongan depan potongan kedua potongan belakang untuk menghapus tengahnya tapi kita harus selektif pemilihan pada menit keberapa mau dipotong ini menit keberapa mau dipotong karena tidak ada fasilitas untuk memotong tengahnya secara langsung saya cancel saja sekarang akan saya ulas mengenai pengenai penanganan slide inilah yang disebut slide ini slide satu ini slide dua jika kita mau menambah slide berikutnya kita tinggal menekan enter saja enter ini otomatis dia membuat slide ketiga misalnya kita mau menyisipkan slide taruh posisi kursor pada slide yang akan kita kasih sisip misalnya disini kita mau menyisipkan di slide kedua baru kursor keaktifannya di slide satu kemudian kita menekan enter disini otomatis dia menyisip satu slide ini sudah tersisip satu slide seperti halnya objek yang ada animasinya slide antar slide juga ada animasinya yang disebut transition atau perpindahan ini dari slide ke satu ke slide kedua pada awalnya tidak ada transisi perpindahan kita coba ini slide show slide dua tidak ada transisi untuk membuat transisi kita klik transisi ini inilah transisi dari slide pilihannya untuk lebih banyak kita klik panah bawah misalnya saja kita mau membuat ini certain atau corden ini berarti pada saat awal dia muncul seperti ini yang kedua misalnya saya buat pintu door misalnya berarti dia seperti itu yang ketiga saya mau buat bagus saya yang lainnya saja transisi antar slide di transisi tinggal pilih slide kemudian di samping transisi pada slide juga ada sound jadi setiap perpindahan slide kita bisa memberikan suara misalnya disini klik sound atau kita klik applause kita bisa mencobanya nah sekarang bagaimana cara membuat pembukaan seolah-olah corden terbuka seolah-olah corden terbuka semacam ini bagaimana cara membuatnya selama data pertama pada saat seperti ini kita langsung saja menekan enter agar menyisip satu halaman kemudian yang kedua tarik kaca ke atas seperti ini background yang awal ini kita ganti dengan mengklik kanan kemudian pilih format background disini kita pilih file kita pilih gambar corden gambar corden ini banyak sekali di google tinggal kita tuliskan saja gambar corden kita pilih yang hijau misalnya ini ini yang tidak terpakai ini hapus saja dengan disorot kemudian del disini kalau slide show coba ini tadi sudah ada transisi berarti dia akan membuka slide pertama disini di slide show seperti itu gampang sekali berarti ini cuma sebagai pancingan saja agar pada saat membuka corden yang muncul adalah corden beneran disini pada transisi disini ada sound yaitu agar setiap perpindahan transisi mempunyai suara tapi kalau untuk video untuk dibuat video kayaknya tidak begitu membutuhkan tapi kalau untuk presentase ini membutuhkan dibikin sound pada setiap pergantian suara misalnya ini ada applause atau tepuk tangan ataupun boom boom kita no sound saja begitu juga durasi durasi kalau kita belum membuat apapun objek maupun teks disini durasinya adalah 2 detik jadi 1 2 itu 2 detik ganti slide tapi kalau kita sudah membuat slide membuat objek baik gambar maupun teks ini otomatis durasinya selalu bertambah sesuai dengan banyaknya objek berhubung korden ini cuma untuk pembukaan saja berarti tidak butuh durasi banyak kita kasih durasi 0,5 detik berarti langsung terbuka dan ini ini juga tidak penting kalau untuk video tapi akan penting jika untuk presentasi oke ini bisa dicoba selamat datang di TK itulah membuka korden dengan di powerpoint caranya seperti itu mungkin sebagian besar materi sudah dijelaskan nah sekarang kita tinggal mempraktekannya saya tidak akan menarangkan dengan detail karena materi tersebut sudah ada di depan sudah dijelaskan di depan nah ini yang tidak pakai mau saya hapus terlebih dahulu saya mau menyisipkan alamat disini biar lebih kelihatan bergaris tepi ini font bergaris tepi disini garisnya putih fontnya saya bikin tebal agar lebih kelihatan seperti ini animation dibikin kita tambah lagi slide berikutnya ini tidak terpakai saya sorot hapus saja mungkin disini bisa kita kasih denah lokasi setelah gedung denah lokasi bisa disisipkan dari gambar yang mungkin teman-teman sudah punya denahnya juga bisa dilihat dari google map untuk melihat dari google map kita masuk saja ke google map disini kita pilih map ini map kita tuliskan lokasinya nah ini cuma contoh kita enter atau kita cari kita bisa memperbesar kita fokuskan pada yang kita inginkan setelah itu kita tekan print screen kita tekan print screen yang ada di keyboard print screen kemudian kita kembali ke powerpointnya nah disini kita langsung bisa menekan paste klik kanan paste jadi klik kanan terus paste kita bisa mengubah ukurannya dengan mengklik crop kita potong saja seperti yang kita inginkan areanya nah misalnya ini cuma contoh saja atasnya bisa kita tulisi denah lokasi biar menarik gambar ini juga bisa kita kasih efek misalnya ini ini macam-macam efek gambar setelah selesai kita ke slide berikutnya kemudian 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 selamat menikmati 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 transisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati